Kita tahu bahwa alam semesta sangatlah besar dan punya miliaran bintang di luar sana. Tapi kalau ada banyak bintang yang ukurannya pun jauh-jauh lebih besar daripada matahari, kenapa luar angkasa itu gelap dan hitam? Meskipun kayaknya pertanyaannya gampang, tapi jawabannya itu ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Penyebab kenapa luar angkasa gelap itu ternyata ada hubungannya sama luasnya alam semesta kita ini. Bagaimana ceritanya? Jadi ada sekitar 100 ribu juta bintang di galaksi kita dan 1 septillion atau... Bintang di alam semesta kita. Terima kasih Google Translate. Ya, jumlah bintang di alam semesta kita banyaknya banyak banget. Tapi masalahnya, para bintang yang ada di alam semesta kita itu sebenarnya berjauhan banget. Dan nggak semuanya bisa sedekat matahari untuk ngasih kita cahaya sekuat matahari. Nah, bayangin ini kayak kita punya senter, kalau dilihat dari deket bisa terlihat terang. Tapi pas dilihat dari jauh, cahayanya mereduk. Lalu sekarang coba bayangkan cahaya bintang itu ibarat cahaya senter yang jauh itu. Tapi bedanya, cahaya mereka itu jauh banget butuh jutaan tahun perjalanan cuma untuk bisa sampai ke bumi. Tapi sebenarnya itu masih belum menjawab sepenuhnya. Karena faktanya lebih mengerikan lagi. Ternyata alam semesta kita ini nggak cuma luas banget. Tapi juga mengembang dan terus mengembang. Hal apa ini dan apa hubungannya sama gelapnya luar angkasa? Oke, daripada pake bahasa ribet, bayangin ini kayak kalian punya 5 kg gula dan hitungin tiap butirnya. Banyak banget kan? Pada awalnya juga alam semesta kita itu sepadat ini. Tapi terus sekarang coba sebarin gula itu di pirang hitam. Terus coba sebar ke meja makan hitam. Lama-lama butirin gulanya makin berjarak dan gulanya makin kelihatan kecil kan? Nah, sekarang coba bayangin gula kalian disebar di lapangan sebesar stadium GBK yang rumputnya di cat hitam. Ya, gula kalian akan jadi sangat kecil, susah dilihat, dan cuma jadi titik-titik putih di luasnya rumput GBK. Dan itulah teori Big Bang. Yang menemukan bahwa semesta kita itu terus mengembang. Bahkan mungkin nanti akan jadi seribu kalinya lapangan GBK. Lama-lama bintang yang sudah terlalu jauh pun tak akan lagi bisa kita lihat. Dan mungkin akan datang satu masa di mana tak akan ada lagi bintang yang kelihatan dari bumi yang membuat langit malam kita pada akhirnya benar-benar gelap. Jadi, meskipun langit malam kita taksi hitam kuah rawon yang menikmati, tetapi setidaknya syukurlah bintang-bintang yang bisa kita lihat sekarang ini sebelum akhirnya mungkin mereka menghilang dari pandangan kita selamanya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!